Hai para youtubers sekarang tepatnya jam 2 pagi gue kepo aja ada temen gue nih dia syuting buat tayang di YouTube juga tapi beda kalau gue kan syutingnya buat semacam reality show kalau dia itu syutingnya buat kayak ala-ala film tapi ngapain tapi cuma 2 pagi dia itu seorang manager tapi sempat-sempat syuting juga banyak yang nanya sih katanya dia syuting apaan sih temanya katanya demand from Bekasi apa sih demand from Bekasi tanya langsung yuk pengen tahu nih kegiatannya kepo jadi manager juga sekarang syuting juga kira-kira datang nggak ya nah ini orangnya nih ngapain nih Jansu gini tengah malem tuh kan kayaknya lagi syuting tapi gue udah sendirian ya cak wuih cak ngapain lo tengah malem kepo aja gue eh lo ngapain sendirian katanya lo syuting lo sendirian enggak enggak itu yang lain daripada lagi ambil adegan traveling oh syuting apa sih cak kalau syuting enggak ada gensetnya lo syuting enggak ada apa-apanya tapi tayangan lo bagus sih syuting maksudnya enggak tahu sih TMFB oh bener demem from Bekasi oh bener sekarang jadi gini gua ini lagi ambil adegan di bunderan HI kenapa malem-malem karena memang dapet izinnya memang gini hari tengah malem ya tak apa kan memang gua perlu ada adegan di sini jadi bukan hanya gue ambil adegan di beberapa luar negeri tapi ya harus di Jakarta juga terutama harus di Bekasi Jakarta kan ikonnya memang terkenal dengan di bunderan HI ya kan boleh lihat ya tuh oh iya bener keren ya tengah malem ya Wow eh ngobrol sana Cah yuk ngobrol sana ya oke nah Cak hmm ya ada pertanyaan orang-orang nih katanya lo manager lo sekarang udah syuting-syuting kerjaan lo berantakan enggak petanggung jawab sama kerjaan lo itu kerjaan gue mana nih kan gue ada preparation juga ada management artis juga ya itu main job lo kan management artis gimana talent-talent lo tet enggak kepegang ke handle kalau masalah kerjaan di management alhamdulillah semua artis-artis yang gue managerin alhamdulillah semua udah produksinya dan semua ada asesernya jadi tinggal ases jatwalnya dan mereka juga semua udah syuting kalau misalnya sekarang dengan adanya demand from Bekasi kan gue juga bisa mempromosikan beberapa artis gue yang emang gue managerin untuk main disini juga jadi butuh promo juga ya promo juga dong ya kan dan gue juga membuka peluang buat semua para talent-talent di luar dari manajemen gue yang mau ikutan demand from Bekasi ya mau ngomong-ngomong aja gitu kan tapi kan pasti ada hater cak lo nanggep nggak omongan hater yang kayak ah lo ngapain sih gini-gini-gini lo nanggepin nggak ya gue sih nggak masalah ya mau ada hater mau ada fans atau ada yang suka atau yang nggak suka cuman gua udah ngajar-ngajar lagi selagi gini ya selagi gua nggak ngurubin mereka ya kalo kan itu juga disini kan juga ini kan ide kreativitas semuanya kan gua sama diri gua jadi ya makain aja toh juga selama gua pergi ke luar negeri syuting luar negeri juga tuh kan semua biaya gua sendiri bukan biaya dari siapapun itu juga bener-bener tabungan gua sendiri ya intinya nggak ngerugin orang lah ya ngerugin orang gitu penting positif kreativitas iya kan siapa tau ada yang endorse siapa tau iya kan ada iklan masuk iya kan ada yang investor juga alhamdulillah kan iya iya dikembangin lagi ya karena kan syuting lu juga ke luar negeri kan iya lu ambil view mana sih yang udah bangkok bangkok udah Mekah Mekah Madinan Dubai Jerman pernah ya Berlin Berlin Katar 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 Manusia Salih Eee Masihnya Swiss Nanti Sebuah Eee Fismet siapa nih Posto Keren ya Dan pasti di Bekasi Semperna Di Bekasi gua ada ambil adegan di Pantai Bekasi Pasti belum pernah tau kan di Bekasi di pantai Hmm Di Muara Kimbong Nah itu Keren banget pantainya Sekarang kita lihat ya Iya Di Youtube lah Pak Di Youtube ya Maksudnya apa ini Nama Youtube lu apa kalau mau lihat Aceh Prayogi Aceh Prayogi ya Kalau mau cari The Man From Bekasi tinggal cip aja The Man From Bekasi Hmm oke oke Sip Thank you ya Lu udah dateng ke lokasi gua nih Thank you ya Selamat malem Oke Ed enak aja Lu promosiin gua juga dong Oh iya Lu promosiin nanti Di rayangan gua Oke deh Ya Sampai ketemu di Rian Sean Update